Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan pasar ikan modern atau PIM di Palembang, Sumatera Selatan. Pasar ikan ini setelah PIM yang dibangun di Muara Baru, Jakarta dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasar yang terdiri dari dua lantai di lahan seluas 9.319 meter persegi itu, terdiri dari 154 unit lapak ikan hidup, segar dan olahan, 10 unit gerai makanan, 1 unit gudang penyimpanan dengan kapasitas 15 ton, 1 unit mesin pembuat es berkapasitas 1,5 ton per hari, tempat bongkar muat, dan instalasi pengolahan air limbah. Menteri KKPE di Prabowo mengatakan, PIM diharapkan menjadi terobosan untuk pelaku MKM melakukan usaha secara nyaman, selain mendekatkan hasil tangkapan dan produk perikanan budidaya dengan konsumen. Pasar modern ini salah satu secara langsung yang masyarakat bisa menikmati, jadi dengan offline, inilah bentuknya. Kita bisa melakukan pengolahan ikan di sini, Anda nanti beli di bawah, bisa dibakar di atas, bisa dinikmati langsung di lokasi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta keterlibatan Pemkot Palembang dan Prabu Muli untuk mengawal PIM tersebut. Bagaimana nelayan dapat terbantu untuk memasarkannya, jangan sampai lagi kita dengar ada ikan yang belum diolah tapi busuk, artinya ada beberapa faktor yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun wali kota dan bupati, infrastruktur. Bagaimana ikan yang didapat, baik dari sungai maupun dari laut, ataupun ikan budidaya, itu harus sampai ke pasarnya, itu dalam kondisi segar. PIM juga diharapkan mendorong konsumsi ikan di Sumatera Selatan yang masih rendah. Pada 2019, konsumsi ikan di provinsi ini baru 44,36 kg per kapita atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 54,49 kg per kapita.